Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini aku mau bikin video tentang keseharianku lagi Tadi aku habis beli sarapan, dianterin sama suami sekalian suami berangkat kerja Karena Aira masih tidur jadi aku tinggal ya teman-teman Nah sekarang aku mampir buat beli ayam, ayam potong gitu Ini tempatnya sama, sama di lapangan juga deket rumah aku Jadi nanti kita pulangnya tinggal jalan kaki gitu ya teman-teman Sekalian aku belajar sayur, cuma tadi gak aku rekam karena malu ya Jadi aku rekam sebentar aja Jadi buat kalian yang pengen lihat keseharianku boleh tonton terus ya Jangan di skip Nah sekarang aku udah selesai belanjanya Ini perjalanan menuju rumah aku Tadi aku beli sarapan nasi uduk di lapangan Biasanya sih jarang ya, biasanya aku masak Cuma sekarang lagi pengen sekalian mau belanja sayur gitu Karena aku sekarang udah jarang banget ke pasar ya teman-teman Nah ini perjalanan ke rumah aku Ini yang klaster 2, yang tadi itu masih di klaster 1 Ini suasana di pagi hari di komplek perumahan aku Masih sepi ya teman-teman Jadi kalau di daerah perumahan memang Kebanyakan memang sepi Pada ngumpet di rumahnya masing-masing gitu Nah kita udah sampai ke rumah Nah ini belanjaan yang tadi aku beli ya teman-teman Tadi aku beli ceker 12 ribu Itu setengah kilo Terus aku beli ayam yang dipotong kecil-kecil Ini nanti buat shop Ini tadi cuma 10 ribu Terus udang 20 ribu Udah dibersihin bersih gitu ya Terus jamur aku beli tadi 4 ribu Ini cabai hijaunya tadi aku beli 3 ribu Cuma masih ada sisa Yang kemarin jadi terlihat banyak Terus buncisnya 3 ribu Terus sayur asemnya itu 4 ribu Terus aku beli toge juga itu 2 ribu Tempenya 3 ribu Terus aku beli manggis Itu manggis 10 ribu ya teman-teman Terus aku juga beli asem jawa Nah itu asemnya ternyata aku beli 2 macem Itu 3 ribu Terus bumbu kacang Bumbu pecel gitu harganya 3 ribu Terus bumbu bubuk kunyit Itu seribu rupiah Itu aja aku belanjanya Jadi kemarin banyak yang tanya juga Bumbu putihnya aku itu biasanya apa Nah sekarang aku mau bikin bumbu dasar putih lagi ya teman-teman Nah aku bikinnya itu lumayan banyak sekarang Jadi kalau bumbu dasar putihnya aku Biasanya cuma bawang merah Bawang putih Terus aku kasih kemiri sedikit Sedikit banget kemirinya Nah ini untuk kemirinya segitu aja ya teman-teman Dan tidak lupa aku kasih minyak sayur Biar pasti blendernya itu lebih gampang ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terus bumbu yang sudah dihaluskan tadi Ditumis sebentar ya teman-teman Ini biar bumbunya tahan lama ketika kita simpan di kulkas Terus bumbu yang sudah dihaluskan tadi Terus aku juga mau bikin stok sambal Untuk stok sambalnya sendiri Bumbunya cuma aku kasih cabai setan Dan 2 siung bawang putih Nanti seperti biasa Tinggal dikasih minyak sayur Dan kita blender Setelah di blender Ditumis juga ya teman-teman Untuk bumbu dasar putih Dan stok sambal Aku gak kasih apa-apa ya Jadi gak ada tambahan gula garam gitu Biasa aja semuanya Jadi nanti kalau pas masak Tinggal ditambah-tambahkan bumbunya gitu Terus kalau pengen nyambel Nyambel yang gampang Juga tinggal dikasih irisan Trasi sama gula aja sih Nah aku sekarang mau masak sayur asam dulu ya teman-teman Untuk bumbunya sendiri Bawang merah Bawang putih Sedikit kemiri Terus lengkuas Dan asam jawa Cuma sebenarnya lebih enaknya itu Pake asam belimbing bulu Tau gak yang belimbing bulu itu Tau ya Itu lebih enak Ini aku resepnya Sesuai Masakan tegal ya teman-teman Nah aku gak kasih cabai Soalnya Ini nanti mau dimakan juga Sama Aira Biar gak pedes ya Dan karena Aku sudah punya stok Bumbu dasar putihnya itu Jadi aku tinggal Cemplungin aja gitu Nah yang kita masukin itu Sayur-sayuran yang keras dulu Dan lengkuas yang sudah digeprek Terus bumbu dasar putihnya Kita diamkan dan kita tutup dulu Setelah airnya mendidih Kita masukkan sayuran hijaunya ya teman-teman Dan juga asam jawanya Itu aku pake dua asam Nah aku suka sayur asam yang rasanya benar-benar asam gitu Jadi lebih sedap gitu ya Kalau itu sih terserah ya Sesuai selera aja sih Untuk bumbunya Cuma Garam Terus Kaldu jamur Dan gula Seperti biasa Sebenernya Kalau pengen lebih enak lagi Pake irisan cabai Atau cengek gitu ya teman-teman Jadi rasanya tuh Seger pedes gitu Enak lah pokoknya Cuma karena aku masaknya juga buat anak Jadi aku Untuk rasa pedesnya Nanti dari sambal aja Nah sekarang aku mau nyambel dulu Sekarang aku pengen nyambel tauge Untuk bumbunya aku pake Cabai rawit panjang Itu lima biji Terus cengek Setannya itu tiga Terus aku pakein Terasi sedikit Dan tiga siung bawang merah Terus kasih gula Sama garam aja ya Kita ulek Dan campurkan tauge nya Nanti kita ulek bareng gitu Dan ini rasanya enak banget Menurut aku sih ya Karena kurang tegal asli Jadi aku suka makanan ini Mereka biar Udah selesai juga Bikin sambal taugennya Sekarang kita taruh di piring dulu Nah sekarang aku mau masak Jamur crispy dulu Aku pakai 1 butir telur Kita kocok dulu telurnya Terus aku pakai tepung sajiku Nah caranya seperti biasa ya Tinggal dicemplungin ke telur Terus ditempelin ke tepung Dan kita goreng Nah masakan ini tuh kesukaan anak-anak Kayaknya teman-teman cobain deh Pasti anak-anak suka Kayak airnya tuh suka banget sama jamur crispy ini Dan aku kemarin nyobain cabai crispy gitu ya teman-teman Sama bahannya Cuma bedanya Bahan utamanya tuh cabai Cuma karena aku gak berani pedas Jadi untuk cabainya sendiri Aku belah dulu Terus aku bersihkan Biji cabainya gitu Biar gak pedas Biar gak pedas oke sekarang masakannya udah matang semua jadi untuk hari ini aku masak sayur asem terus sambal toge dan jamur crispy ini enak lagi kalau pakai ikan asin teman-teman cuma tadi aku lupa gak beli ikan asinnya jadi yaudah ini aja dan ini udah pasti sedap banget sih terima kasih buat kalian yang sudah menonton videoku kali ini semoga videonya bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah